Wah, kelihatannya seger banget sih. Makan es krim, dicampur puding dan bipang warna-warna gitu. Nyam-nyam, bikin niler deh. Eits, kenalin ya Femmes, si bulat-bulat ini namanya bipang. Itu loh, kudapan ringan yang dibuat dari beras ketan dan dibalut dengan gula karamel. Rasanya manis, kayak kamu. Katanya sih, proses bikin bipang bisa jadi terapi penyakit jantung loh. Perhatikan nih, beras yang dipanaskan bisa bikin kaget warga 1RT. Hehehe, bercanda ya Femmes. Oh iya Femmes, cara bikin bipang, beras ketan tinggal dimasukin ke dalam alat khusus. Selama dipanaskan, beras bisa mengembang seperti busa. Buka alatnya dan... Dua! Jadi deh, rondong bipang. Katanya sih, ledakan suara yang ditimpulkan karena tidak adanya udara di dalam mesin khusus ini Femmes. Kira-kira ada 1000 kg bipang dibuat setiap harinya loh. Wih dih, banyak banget ya. Femmes, sentra pembuatan berondong bipang ini ada di desa Jabal Sari, Sumber Gempol, Tulungagung. Biar rasanya lebih manis, berondong beras harus dicampur ke dalam adonan karamel dari gula dan minyak kelapa. Biar tempat pengadukannya nggak lengket gitu. Jajanan kering ini Femmes, ternyata punya banyak nama loh. Ada yang bilang kue bipang, jipang, atau berondong beras. Kalau sudah dibungkus kayak gini, bipang tinggal dipasarkan aja. Ditoko oleh-oleh di Tulungagung. Turuan diborong ya. He, he, he.